Namun jika jumlah kacang dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita membahas manfaat dan bahayanya memakan kacang kenari, yaitu walnut. Tidak berlebihan kalau dibilang gelar kacang paling bergizi dapat diberikan kepada kacang walnut. Manfaat kacang walnut tidak hanya diketahui baik untuk menurunkan berat badan, juga mampu menurunkan berbagai penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Nah, manfaat untuk kacang walnut bagi tubuh kita yang pertama adalah mengurangi resiko terkena diabetes. Kacang walnut memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya kacang walnut tidak menyebabkan peningkatkan kadar gula darah secara cepat. Kandungan serat, protein, dan lemak baik yang ada pada kacang walnut mampu mengontrol gula darah yang memiliki diabetes tipe 2. Kacang kenari juga adalah alternatif camilan yang sehat dikonsumsi setiap hari. Berdasarkan studi yang dipublikasikan di International Journal of Andocrinology and Metabolism. Nah, di penelitian itu menunjukkan gula darah puasa orang yang diabetes relatif mengalami penurunan setelah rutin minum obat diabetes dan 1 sendok makan minyak kenari selama 3 bulan. Nah, yang nomor 2, kacang kenari mengurangi resiko terkena kanker. Beberapa penelitian bahwa kacang walnut dapat mengurangi resiko penyakit kanker berkat kandungan bernama asem elagik yang dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Kandungan omega 3, antioksidan, dan fitosterol terkandung dalam kacang walnut atau kacang kenari dipercaya mengurangi resiko terjadinya kanker. Manfaat kacang walnut dalam mencegah penyakit kanker masih perlu memang diteliti lebih lanjut, meskipun dapat memberikan beragam manfaat. Tidak semua orang dapat mengonsumsi kacang walnut loh. Ada sebagian orang yang memiliki alergi kacang. Nah, jika Anda memiliki alergi kacang, silakan kontak ke dokter kesayangan Anda lebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Nomor tiga manfaat dari kacang kenari adalah baik untuk kesehatan otak kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kacang ini memang baik untuk kesehatan otak. Karena kandungan polifenol dan vitamin E dalam kacang walnut dapat mengurangi kerusakan oksidatif dan inflamasi pada otak. Ada beberapa research menunjukkan bahwa konsumsi kacang walnut secara rutin dalam sekitar 10 bulan dapat memperbaiki memori paralansia dan penderita penyakit Alzheimer. Ini berkat kandungan antioksidan, serat, lemak sehat, protein, serta aneka vitamin dan mineral pada kacang walnut yang baik untuk otak dan syaraf. Menurunkan berat badan kita. Kebanyakan orang mengira kacang tinggi lemak sehingga memakannya bisa membuat berat badan naik. Anggapan ini adalah salah. Kacang kenari mengandung lemak sehat yang aman untuk berat badan kita. Nah, jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat, kacang justru dapat membantu mengendalikan berat badan kita. Studi menemukan kacang kenari membantu menahan lapar dan menurunkan napsu makan pada orang yang gemuk. Para peneliti meminta responden untuk rutin minum smoothie kacang kenari sehari sekali selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari, gambar CT scan otak partisipan itu sendiri memperlihatkan peningkatkan kemampuan bahwa sadar mereka untuk menolak camilan tidak sehat. Misalnya, kue manis dan kentang goreng. Nah, nomor 5. Menurunkan kolesterol. Hah? Kacang bisa turunkan kolesterol? Nggak mungkin, Pak. Ayo kita pelajarin, ya. Mengonsumsi kacang walnut secara berkala membantu menurunkan kadar kolesterol. Terlihat dari penelitian terhadap 194 orang dewasa yang mengonsumsi 43 gram kacang walnut setiap hari selama 8 bulan. Hasilnya, kolesterol jahat dalam darah turun hingga 5% dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi kacang walnut sama sekali. Berkat kandungan lemak tak jenuh, serat, dan antioksidan, kacang walnut dianggap bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, yaitu LDL. Nah, kolesterol ini dapat menyumbat pembulu darah dalam tubuh, termasuk pembulu darah di jantung. Sehingga kadar yang tinggi bisa memicu penyakit jantung. Kacang kenari dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Nah, asem lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda dalam kacang kenari dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dan triglycerida. Nah, dalam jangka panjang, penurunan lemak jahat dalam darah membantu kita terhindari dari resiko penyakit kardiofaskular, stroke, dan serangan jantung. Nah, ini ada sebuah penelitian di terbitan dalam The British Journal of Nutrition, menunjukkan bahwa orang yang rutin makan kacang lebih dari 4 kali seminggu, beresiko lebih rendah untuk terkena penyakit jantung koroner. Menurunkan tekanan darah tinggi Hipertensi alias tekanan darah tinggi adalah faktor resiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Studi menunjukkan bahwa rutin makan kacang kenari mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat ini bisa dirasakan pada orang yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit hipertensi atau orang yang sehat tapi sedang stres. Cuman mesti begitu, tetap penelitian harus dibutuhkan lebih lanjut. Nah, nomor 8. Kaya Antioksidan Jika mencari kacang dengan kandungan antioksidan tertinggi, kacang walnut adalah jawabannya. Di dalamnya terdapat polifenol yang mencegah kerusakan oksidatif akibat kolesterol jahat, LDL. Selain itu, kacang walnut juga mengandung vitamin E dan melatonin. Nomor 9. Baik untuk kesehatan reproduksi pria Mengonsumsi kacang walnut yang bergisi dapat membantu memenuhi ciri-ciri sperma yang baik untuk kesuburan seorang pria. Dalam sebuah penelitian, ada 117 pria dewasa yang mengonsumsi 75 gram kacang walnut setiap hari selama 3 bulan. Memiliki bentuk motilitas dan vitalitas sperma yang lebih baik. Waduh, Pak. Kacang kenari bagus banget ya. Kalau gitu boleh makan banyak kan dong, Pak? Belum tentu. Konsumsi kenari berlebihan ada efek sampingnya lho. Yaitu yang pertama, efek samping muncul masalah pencernaan. Serat yang tergandung dalam kenari dapat menyebabkan masalah pencernaan jika mengonsumsinya secara berlebihan. Efek samping yang ditimbulkan seperti kembung, sakit perut, dan diare. Yang nomor dua efek sampingnya adalah menyebabkan timbulnya alergi. Gejala terhadap kacang-kacangan seperti kenari bisa terlihat jika mengalami mual, sesek nafas, kesulitan menelan, atau gatel-gatel pada mulut. Reaksi paling berbahaya adalah anafilaksis. Dapat terjadinya gangguan pernafasan yang mengalir ke dalam tubuh dan membuat siapapun mengalami shock. Jika muda dan sangat rentan terhadap alergi, sudah seharusnya berkonsultasi ke dokter jika ingin mengonsumsi jenis kacang-kacangan seperti kenari ini. Nomor tiga, menyebabkan tersedak pada anak-anak kecil. Hampir semua jenis kacang-kacangan memiliki resiko tersedak pada anak-anak. Dikarenakan jenis kacang-kacangan seperti kenari sulit untuk digigit, dipecah, dan ditelan oleh anak-anak. Karena ukuran kenari yang relatif cukup besar dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya. Makanya kenari memiliki resiko lebih tinggi. Tapi, kalau kita punya anak yang berusia di bawah 7 tahun, sudah seharusnya hindari mengonsumsi makan kacang kenari. Konklusinya, kacang kenari memiliki aneka manfaat yang hebat. Mulai dari peningkatan kesehatan jantung, lawan kanker, hingga menekan resiko Alzheimer. Namun, jika jumlah kacang dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Untuk mendapatkan manfaat baik dari kacang, cukup makan kurang dari segenggam. Misalnya, dalam sehari hanya butuh maksimum 24 butir kacang almond, 14 butir kacang kenari, atau berapa butir kacang Brazil, cukup. Terlalu banyak kacang yang diasup dalam sehari, bisa kebiasaannya berlangsung dalam waktu lama, bakal ada dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Apabila kita sakit, dokter yang akan bisa menyembuhkan atau mengobatan kita. Tapi, kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana dong, Pak? Silahkan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Induk. Di sini banyak video dan tips kesehatan termasuk cara pola makan yang benar, dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat, yang benar, dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silahkan ketik www.hydrofarm.co.id Dan kalau ada pertanyaan atau suggestion, silahkan ketik dikasih komen di tempat channel kami ini, dan nanti saya dan tim yang akan menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.